Rencana pembangunan dan pengembangan pasar impres Kota Lubuklinggau dipastikan belum akan terrealisasi di tahun 2019. Sebab rencana tersebut saat ini masih dalam tahap negosiasi dan menunggu realisasi. Meski demikian, Disperinda Kota Lubuklinggau terus melakukan berbagai persiapannya. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Lubuklinggau, Muhammad Hidayat Zaini mengatakan, Rencana pembangunan dan pengembangan pasar impres Lubuklinggau yang berada di Kelurahan Pasar Pemirik, Syamatan Lubuklinggau Barat, 2 Kota Lubuklinggau dapat dipastikan belum akan terlaksana di tahun 2019. Sebab Dinas Perindustrian dan Perdagangan Lubuklinggau memastikan jika rencana pembangunan dan pengembangan pasar masih menunggu realisasi dan masih dalam tahap negosiasi. Meski demikian, Disperinda Kota Lubuklinggau terus melakukan berbagai persiapannya. Rencana pembangunan pasar impres tersebut diperuntukkan untuk kawasan pasar yang berada di Blok A dan juga Blok B, di mana bangunan pasar yang lama akan dikentikan dengan bangunan pasar baru yang lebih modern. Sebab pembeli di pasar impres Lubuklinggau ini tidak hanya warga kota Lubuklinggau saja, melainkan dari Kabupaten Musirawas dan juga Musirawas Utara. Nantinya jika pembangunan dan pengembangan pasar akan dilakukan, para pedagang yang ada terpaksa bakal dipindahkan terlebih dahulu ke pasar lain seperti pasar Bukit Sulap dan juga pasar Simpang Priuk. Pasar Inggris mungkin sudah diajukan ke pihak Ketigo untuk pembangunan pada pihak Ketigo untuk membangun pasar Blok A dan Blok B ini. Kapan itu? Mungkin nunggu realisasi dari BUMN.